Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Visenews. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan, kami siang menggelar penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2021. Anggaran tersebut difokuskan untuk program pemulihan ekonomi nasional. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Bertempat di Aula KPPN Pacitan, penyerahan DIPA tahun 2021 digelar. Bupati Pacitan bersama Satuan Kerja Vertikal Pemerintah Pusat dan Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD serta seluruh kuasa pengguna anggaran hadir dalam kegiatan itu. Kegiatan penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2021 dilaksanakan secara tatap muka, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain penyerahan DIPA tahun 2021, juga akan dilaksanakan penanda tanganan pakta integritas oleh seluruh KPA dan pembacaan ikrar antikorupsi serta penyematan Pinhakordia oleh Bupati Pacitan. Dalam upaya pencegahan korupsi, kami insan berbendaraan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan berkomitmen. Satu, berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab dan adil, DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 diserahkan secara lebih awal adalah merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi lebih cepat. Upaya ini merupakan bukti bahwa Kabupaten Pacitan dapat tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Total nilai 437 miliar lebih dengan rincian belanja pegawai sebesar 134,5 miliar, belanja barang sebesar 64,78 miliar, belanja modal sebesar 2,2 miliar, dan TKDD Kabupaten Pacitan sebesar 271 miliar lebih. Bupati Pacitan mengatakan, DIPA ini nanti akan digunakan untuk mengutamakan faktor kesehatan, terutama dalam menangani COVID-19 dan untuk pemulihan ekonomi. Sehingga masyarakat yang terdampak akan segera pulih. DIPA ini adalah untuk melayani masyarakat yang intinya bahwa kesehatan yang paling utama sehingga pandemi COVID-19 ini segera tidak ada. Di samping itu karena ada pandemi, ini sudah barang tentu dampaknya ada. Karena itulah DIPA ini larinya adalah ke sana untuk kegiatan kemasyarakatan, utamanya bantuan sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Supaya masyarakat kita hidupnya lebih baik. Nanti kalau pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, kesehatan akan meningkat juga. Intinya ke sana. Keluar dari pandemi ini, yaitu terutama kesehatan, di mana juga kesehatan dan juga kemuliaan ekonomi untuk kebijakan nasional daripada 2021. Untuk kegiatan hari ini, poinnya apa saja? Ya, poinnya yang pertama tadi ya, untuk dalam rangka persiapan DIPA 2021. Kemudian tadi ada penandatangan fakta integritas untuk antikorupsi. Itu juga sebenarnya seiring dengan peringatan antikorupsi. Karena ini sangat penting, karena untuk menyebarkan semangat untuk kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi. Diharapkan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 yang dibarengkan dengan peringatan hak kordia ini, seluruh pejabat publik agar tetap amanah dalam mengelola keuangan negara dan tetap menjaga integritas dalam memikul tanggung jawab pemulihan ekonomi. Trinoto melaporkan.